Hey babe, I owe you this one Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga bumi yang budiman, ketemu lagi bareng mas Raden Di video kali ini kita akan bahas film berjudul Las Vegas, rilis tahun 2013 Film ini menceritakan pertemuan kembali sekelombak yang remaja setelah 58 tahun menjalani hidup masing-masing Namun dalam reuninya ini, terungkap rahasia yang selama ini mereka pendam Sebelum lanjut, mas Raden ingatkan kembali untuk mendukung channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Satu gerakun jari kalian sangat berarti bagi mas Raden Dan semoga yang sudah subscribe, dimudahkan segala urusannya Amin Oke, kita langsung ke ceritanya guys Film dibuka memperlihatkan sekelombak remaja yang sedang melakukan fotoboks Mereka adalah Archie, Billy, Paddy, dan Sammy Serta seorang remaja putri bernama Sophie Terlihat Billy dan Paddy menyukai Sophie Tak berselang lama, seorang anak pemilik toko menghampiri mereka Ia menuduh Sammy mencuri sesuatu dari toko ayahnya Mendengar hal itu, Billy tidak terima dia mengambil sepotel Chiu sebagai pengganti Karena Sammy yang bekerja di sana tidak mendapatkan bayaran Billy pun menghajar anak itu dan mengatakan Singkat cerita, 58 tahun sudah mereka lalui Kini keempatnya sudah uzur dan memiliki kehidupan masing-masing Sammy telah pensiun dan tinggal di Florida bersama istrinya Archie tinggal bersama anaknya yang super protektif Bahkan ia tidak diizinkan untuk menggendong cucunya Paddy berada di Brooklyn Hidup menyendiri setelah istrinya Sophie Meninggal sekitar setahun yang lalu Setiap hari, ia mendapat sup dari tetangganya Yang ingin menjodohkan neneknya dengan Paddy Namun ia terus menolak Karena masih memikirkan Sophie istrinya Sedangkan Billy telah sukses menjadi seorang bos Ia tinggal di California bersama wanita muda bernama Lisa Saat itu, Billy sedang menghadiri pemakaman rekan kerjanya Ia melakukan penghormatan terakhir untuk rekannya Tak disangka, ia melamar Lisa di pemakaman itu Billy pun menyiapkan pesta pertunangan di rumahnya Tak disangka, seorang pelayan mengambil minuman yang puluhan tahun ia simpan Hal itu mengingatkannya kembali kepada para sahabatnya Billy menghubungi Sam dan Archie Dan memberitahukan kabar pernikahan itu Archie meragukan keputusan Billy Karena menikahi wanita yang jauh lebih muda darinya Tapi pada akhirnya Ia bisa meyakinkan para sahabatnya Sam dan Archie yang merasa terpenjara Karena keadaan mereka pun sangat bersemangat Mengadakan pesta lajang untuk Billy Namun Billy tak berani menghubungi Paddy Karena masih berselisih dengannya Ia meminta Sammy untuk menghubunginya Sam berakting di depan istrinya Namun tanpa ia duga Sang istri membekalinya sesuatu Untuk digunakan saat pesta lajang Karena ia tahu Sam merasa hampa dengan hubungannya saat ini Archie mengelabui anaknya yang super protektif Ia mengatakan Setelah anaknya keluar Ia meninggalkan sepecuk surat Dan bergegas pergi ke mobil Sammy Yang sudah menunggunya di samping rumah Mereka kemudian pergi ke Brooklyn Untuk menjemput Paddy Sesampainya di sana Sam memujuk Paddy Yang bersikeras menolaknya Karena ia tidak ingin bertemu Billy Sam pun mengatakan Kalau Billy tidak akan ikut dengan mereka Namun Paddy terus menolaknya Mendengar hal itu Archie pun bersusah payah Menaiki tangga Untuk memujuk Paddy Dan pada akhirnya Paddy ikut kelas Vegas Bersama kedua sahabatnya Walaupun selama perjalanan Ia terus mengeluhkan sikap Billy Yang terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya Sesampainya di Vegas Paddy begitu terkejut Saat melihat Billy juga ada di sana Ia pun memerahi Billy Dan ingin meninggalkan mereka Billy pun meminta maaf Atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu Walaupun Paddy terus menolaknya Mereka pun bertengkar Namun Archie berhasil menengahi mereka Mereka pun pergi ke hotel Yang akan mereka tempati Namun setibanya di sana Hotel itu ternyata sedang direnovasi Melihat hal itu Billy segera menghubungi anak buahnya Untuk mencarikan hotel Billy mendengar seorang wanita Yang sedang bernyanyi Ia pun segera menghampirinya Mereka pun berkenalan Dengan wanita ini Ia bernama Diana Tak berselang lama Paddy datang dan memperkenalkan diri Ia masih terlihat kesal Dengan Billy Diana pun bertanya Mengapa Paddy begitu kesal Dengan Billy Ia pun menjelaskan Ternyata Billy tidak datang Ke pemakaman istrinya Yaitu Sophie Hal itu membuatnya sangat kesal Hingga saat ini Diana pun meminta Paddy Melupakan masalahnya Dan bersenang-senang di Las Vegas Tak bersenang lama Billy mengajak mereka Untuk pergi ke hotel Yang akan mereka tempati Sam dan Archie Meminta Diana Untuk ikut Bersama mereka Sesampanya di hotel Mereka bertiga Terus mengolok-olok Billy Karena akan menikahi Gadis yang lebih muda darinya Ia pun meminta teman-temannya Untuk menikmati permainan Yang ada di tempat itu Paddy terlihat mulai dekat Dengan Diana Kesialan pun Kembali menghampiri mereka Karena tak ada kamar kosong Sampai sore nanti Mereka terpaksa Menghabiskan waktu Di tempat itu Billy meminta Diana Menemaninya Memeriksa persiapan Di gereja Terlihat Pat kurang nyaman Dengan hal itu Archie bermain judi Dan mempertaruhkan Semua uang pensiunnya Sementara Sam mencoba Berkenalan Dengan seorang gadis Tanpa ia duga Ia berkenalan Dengan seorang waria Di sisi lain Diana menceritakan Masa lelunya Kepada Billy Terlihat Billy juga mulai dekat Dengan Diana Paddy meminta Sammy Untuk menghentikan Archie Karena akan menghabiskan Seluruh uangnya Namun tanpa mereka duga Ia menang Lebih dari Seratus ribu dolar Hal itu Mengundang kecurigaan Bagi petugas bar Tak berselang lama Billy menghubungi mereka Agar menunguinya Di kolam renang Tanpa mereka duga Di sana Sedang ada kontes bikini Archie pun menyuap Panitia Agar mereka Menjadi juri Di kontes itu Setelah menjadi juri Seorang pria Menemui mereka Ternyata Ia adalah pemilik kasino Yang sangat terkesan Dengan Archie Karena memenangkan Black Jet Dengan jujur Ia kemudian Menghadiahkan kamar VIP Untuk mereka Tak hanya itu Mereka juga mendapat Pelayan khusus Bernama Lonnie Lonnie kemudian Mengantar mereka Ke kamarnya Di sana Billy ingin Membuka botol Ciu Yang dulu Mereka curi Namun Paddy kembali Teringat Dengan istrinya Sophie Dan kembali Memarahi Billy Karena ia Tidak datang Ke pemakamannya Ia juga Mengatakan Bahwa Sophie Sangat ingin Billy Berpidato saat itu Namun Billy terlalu sibuk Dengan urusannya Ia pun meninggalkan Mereka bertiga Di ruangan itu Malam harinya Sam, Billy Dan Archie Mendatangi diskotik Untuk bersenang-senang Dan menggoda Para gadis di sana Seorang berandalan Melecehkan gadis Yang sedang Bersama Billy Tak hanya itu Berandalan ini Juga ingin Menghajar Billy Namun Tiba-tiba Paddy datang Melayangkan Pukulannya Seperti kejadian 58 tahun lalu Keesokan paginya Pad menemui Diana Ia menceritakan Bahwa dahulu Kala Ia dan Billy Mencintai wanita Yang sama Sophie Namun Sophie memilih Paddy Dan menikah Dengannya Ia juga Mengatakan Bahwa dahulu Kala Ia adalah Pria yang Sangat teriang Namun Segalanya Berubah Setelah Sophie Pergi Untuk selamanya Ia terlihat Lebih riang Setelah Bertemu Diana Setelah itu Pad menemui Billy Ia menanyakan Keseriusan Billy Menikahi Gadis Yang jauh Lebih muda Darinya Karena Sebagai sahabatnya Ia tahu Ada keraguan Di mata Billy Tak berserang Tak berserang lama Ronnie Membawa pemuda Berendalan Yang mengganggu Mereka Dari malam Yang ternyata Bernama Dean Ronnie Mengelabuinya Bahwa Keempat Pejatuhan Akal ini Adalah geng Yang sangat Berpengaruh Di kota itu Mendengar hal itu Dean Meminta maaf Dan memohon Belas kasihan Pada mereka Paddy Meminta Dean Agar Melayani mereka Selama liburan Di tempat itu Mereka Kemudian Menyiapkan Pesta lajang Untuk Billy Dibantu Lonnie Beserta Dean Mereka Mengundang Semua orang Yang mereka Temui Di sisi Lain Billy Billy Menemui Diana Ia Begitu Kagum Padanya Di sini Diana Menanyakan Alasan Billy Tidak Pernah Menikah Selama Ini Billy Mengatakan Bahwa Ia Hanya Mencintai Satu Wanita Yang Ia Relakan Pergi Begitu Saja Billy Pun Menceritakan Semuanya Kepada Diana Bahwa Dahulu Kala Ia Mencintai Wanita Yang Sama Dengan Pedy Yaitu Sophie Saat Itu Pat Meminta Sophie Agar Memilih Antara Ia Dan Billy Tanpa Sepengatuan Pedy Ternyata Sophie Menentangi Billy Kemudian Memilihnya Namun Billy Merelakan Sophie Untuk Sahabatnya Pedy Hal Itu Ia Rahasiakan Sampai Saat Ini Malam Pun Tiba Saatnya Pesta Lajang Untuk Billy Semua Yang Mereka Undang Datang Ketempat Itu Archie Menari Dengan Seorang Wanita Ia Begitu Menikmati Pesta Itu Namun Tanpa Ia Duga Anaknya Yang Super Protektif Datang Ketempat Itu Ia Begitu Khawatir Dengan Kesehatan Ayahnya Namun Archie Memberi Pengertian Agar Ezra Tak Perlu Mengkhawatirkan Kondisinya Ia Hanya Ingin Menikmati Sisa Hidup Yang Ia Miliki Di sisi Lain Semi Bertemu Kembali Dengan Wanita Yang Ia Temui Dalam Diskotik Gadis Ini Mengagumi Semi Dan Ingin Bercocok Tanam Dengan Mendengar Hal Itu Semi Bergegas Mengajaknya Ke Kamar Atas Gadis Ini Membuka Semua Pakaiannya Dan Langsung Menyerang Semi Namun Baru Saja Pemanasan Semi Teringat Dengan Istrinya Ia Memutuskan Untuk Tidak Menghianati Istrinya Segaris Pun Mengatakan Sementara Itu Pad Sedang Berbincang Dengan Billy Paddy Berterus Terang Bahwa Ia Menyukai Diana Mendengar Hal Itu Billy Tak Bisa Menyembunyikan Perasaannya Yang Membuat Pad Mengetahui Billy Juga Menyukai Diana Tak Berselang Lama Diana Datang Ke Pesta Itu Mereka Berdua Berebut Menyambutnya Namun Billy Berhasil Mendorong Paddy Ke Kolam Renang Ia Membawa Diana Ke Sebuah Ruangan Ia Ingin Meyakinkan Diana Agar Memilih Pad Untuk Jadi Pendamping Hidupnya Seperti Yang Ia Lakukan Dulu Kepada Sophie Tanpa Disadari Paddy Mendengar Pembicaraan Mereka Ia Begitu Kecewa Dan Meninggalkan Mereka Di Ruangan Itu Ia Berjalan Keluar Dan Meninggalkan Pesta Itu Di Tengah Kegaloannya Paddy Memandangi Cincin Kawin Miliknya Yang Membuatnya Memutuskan Kembali Pada Para Sahabatnya Keesokan Paginya Pad Menemui Billy Yang Sedang Menyendiri Ia Berterima Kasih Kepada Billy Pad Kembali Menanyakan Keseriusannya Menikahi Lisa Tak Berselang Lama Lisa Datang Ketempat Itu Billy Yang Akan Menyambutnya Didorong Hingga Terjebur Kedalam Kolam Pad Bergegas Menemui Lisa Ia Mengatakan Kalau Ia Tidak Akan Membiarkan Sahabatnya Menikahi Wanita Yang Tidak Ia Cintai Dan Akhirnya Billy Membatalkan Peningkahannya Dengan Lisa Pad Archie Dan Sammy Menenangkan Billy Yang Terlihat Kecewa Atas Apa Yang Terjadi Di Sini Billy Mencerahkan Isi Hatinya Bahwa Selama Ini Ia Merasa Sangat Kesepian Mendengar Hal Itu Archie Mengatakan Bahwa Billy Masih Mempunyai Mereka Sebagai Sahabat Yang Takkan Meninggalkan Billy Dan Mereka Pun Kembali Baikan Billy Menatangi Diana Dan Menyatakan Mencinta Padanya Kempatnya Pun Berpisah Untuk Menjalani Kehidupannya Masing-masing Paddy Mulai Membuka Diri Dengan Tetangganya Archie Sudah Diperbolehkan Keluar Dan Bermain Dengan Cucunya Sammy Bisa Kembali Bercinta Dengan Istrinya Sedangkan Billy Berencana Menikahi Diana Kemudian Film pun Selesai Film Persahabatan Yang Sangat Menarik Dimana Pedy Dan Billy Mengalami Persoalan Yang Cukup Rumit Namun Keduanya Memilih Untuk Mengesampingkan Ego Masing-masing Oke Sekian Dulu Dari Saya Kalau Ada Salah-salah Kata Mas Raden Mohon Maaf Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax